Hai, co-friends, untuk mengejarkan sosial ini, untuk yang A, kita punya persamaan 3 dikalikan N permutasi 4. Nah, kita akan menggunakan rumus dari A permutasi B. Jadi, di sini A-nya adalah N dan B-nya adalah 4. Sehingga kita perlu oleh N faktorial dibagi N kurang 4 faktorial. Sama dengan N kurang 1 permutasi 5, maka di sini A-nya, N kurang 1, B-nya 5. Kita perlu oleh N kurang 1 faktorial dibagi oleh N kurang 6 faktorial. Lalu kita punya 3 dikalikan. Untuk mengejarkan faktorial, kita gunakan sifat dari A faktorial. Jadi, A faktorial itu adalah perkalian A, lalu mundur 1, sampai terakhirnya dikalikan 1. Maka, N faktorial adalah N dikalikan. N kurang 1 dikalikan. N kurang 2 dikalikan. N kurang 3. Lalu perkalian N kurang 4 sampai 1, kita singkat. N kurang 4 faktorial. Kita bagi dengan N kurang 4 faktorial. Selanjutnya, pada ruas kanan kita punya N kurang 1 faktorial, artinya perkalian N kurang 1 dikalikan N kurang 2, dikalikan N kurang 3, dikalikan N kurang 4, dikalikan N kurang 5, lalu perkalian N kurang 6, sampai 1-nya kita singkat, N kurang 6 faktorial. Dibagi dengan N kurang 6 faktorial. Sehingga, dapat kita coret N kurang 4 faktorialnya, dan N kurang 6 faktorialnya. Selanjutnya, N kurang 1, N kurang 2, dan N kurang 3, juga dapat kita coret. Sehingga dari sini kita proleh persamaan 3N, sama dengan N kurang 4 kali N kurang 5 adalah N kuadrat, dikurang 9N, ditambah 20. Dengan pindah ruas, kita proleh N kuadrat, dikurang 12N, ditambah 20, sama dengan 0. Kita faktorkan, kita proleh N kurang 10, dikalikan N kurang 2, sama dengan 0. Sehingga pembuat 0-nya adalah N sama dengan 10, atau N sama dengan 2. Nah, lalu, A promotasi B ini juga ada syarat. Syaratnya adalah, bahwa A ini, harus lebih besar, atau sama dengan B. Karena di sini B-nya ada 4 dan 5, maka tidak mungkin kita mengambil N sama dengan 2. Jadi, untuk yang A, jawabannya adalah N sama dengan 10. Kemudian, kita kerjakan yang B, kita punya persamaan 5, dikalikan. N permutasi 3, berarti A-nya itu N, B-nya 3, kita proleh, N faktorial, dibagi N kurang 3 faktorial. Sama dengan 24 dikalikan N kombinasi 4, kita gunakan rumus A kombinasi B. Maka di sini A-nya itu N, B-nya 4. Kita proleh, N faktorial, dibagi 4 faktorial, dikalikan N kurang 4 faktorial. Nah, di sini N faktorialnya dapat kita coret, sehingga kita proleh, 5 per N kurang 3 faktorial, berarti N kurang 3, dikalikan perkalian N kurang 4 sampai 1, yang kita singkat, N kurang 4 faktorial. sama dengan kita punya 24 dibagi. 4 faktorial berarti, 4 kali 3 kali 2 kali 1, dikalikan N kurang 4 faktorial. Dari sini kita dapat mencoret N kurang 4 faktorialnya, lalu 24 juga dapat kita coret dengan perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dengan pindah ruas, kita proleh, N kurang 3 sama dengan 5. Maka kita dapatkan nilai N sama dengan 8. Jadi untuk yang B, jawaban adalah N sama dengan 8. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!